Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita semua telah diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan semoga kawan-kawan dimanapun tempatnya Semoga diberikan rezeki yang lebih besar dari sebelumnya Amin Kami dari proses Tarkin Mampu Dua Akan sedikit berbagi pengalaman kami ketika kami magang di Ternajar Sebelum kami menceritakan pengalaman kami Kami akan memperkenalkan diri masing-masing Dimulai dari saya Perkenalkan nama saya Mampu Tefahi dari Lampung Usia saya berumur 17 tahun Soalnya saya siapa namanya? Dan saya Muhammad Bukron dari Desa Tenggung Jaya Kematatiku Kabupaten Muko Muko Dan umur saya adalah 17 tahun Sampirnya? Saya nama saya Lohkolis Amin Asal dari Burukuru Seluma Umur saya 17 tahun Dan yang sampingnya? Nama saya Yumi Ono Umur saya 18 tahun Soalnya dari Muko Muko Istri Dua Murmuyo Sampirnya? Nama saya Muhammad Ilham Umur 17 tahun Dari Desa Bunga Harapan Lampung Lampungnya? Nama saya Hedik Bermana Asih Umur 17 tahun Dan asal dari Burukuru Selatan Nah dan sekarang Kawan-kawan sudah mengenal Kami semua Dan saya akan menyampaikan Sedikit pengalaman saya Ketika saya Magan di Dari Dan saya akan ceritakan Pengalaman hari ini Ketika saya magan Di Dari Saya magan di TWSNK Dan perlu kawan-kawan ketahui Saya berangkat dari kamar itu Sekitaran jam 7 Sampai di kantor Jam 7 dan 15 Ketika di kantor Nah biasa kalau di kantor Memang bisa yang kotor Saya sering membisikkan Sederhana tempat Yang ada di kantor Menyapung Menopper Ataupun menopper Setelah itu Saya mendapatkan tugas Dari Ustazah Bawiyatuladawiyah Untuk Melapikan rapor Santri kelas 6 Karena Penuh kawan-kawan ketahui Karena kelas 6 Sudah melaksanakan Ujian akhir Untuk Mereka Lulus dan jadi Alumi di Dari Dan setelah itu Saya mengikut nilai Ketika mereka Ujian praktek Begitu Ujian praktek Mereka mengumpulin Ke Kewu Kantor SMA Dan saya Disuruh Menimput nilainya Sukron Cukup itu dari saya Dan Akan dilanjutkan oleh Tauan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan Di sini saya akan Menceritakan Menceritakan Tentang Kegiatan Makan saya Di Darun Najat Yaitu Di sebuah kantor Travel Darun Najat Perlu kawan ketahui Pukul 7.00 Saya keluar dari kamar Menuju kantor Travel Darun Najat Perlu kawan ketahui Sesampai saya disana Itu kantornya Belum dibuka Jadi Paksa saya dan teman saya Yang bernama Marfiano Yang menunggu di depan Sebelum menunggu Saya Berinisiatif Untuk membersihkan Halamannya Halamannya Lebih dahulu Supaya Supaya kelihatan bersih Nantinya Dan ternyata Kantor Travel Darun Najat Itu Buka pada Pukul 8.30 Sesampai Yang disana Sampai Yang disana Saya Membersihkan Seluruh Ruangan Travel Darun Najat Bersama Marfiano Ria Dan dilanjutkan Dan dilanjutkan Saya Setelah membersihkan Ruangan Travel Darun Najat Saya ditugaskan oleh Ustaz Soekarno Ustaz Soekarno Mendata Hasil Kemeluaran Orang yang Menyewa Sebuah travel Bis Ataupun Mobil lainnya Dan mereka Menyewa itu Ada yang pergi Umroh Sekarang ditur Atau Atau Sekarang ditur Ke Jaya Capang lainnya Disana Kalau total bis Yang ada Ada berapa ya Di Apa Di travel Total bis Di travel itu Kurang lebih Bisa mencapai 20 unit Dalam Satu bulan Enggak Maksudnya Yang dimiliki oleh travel itu Berapa mobil Sekitar berapa Yang Kamu tahu Yang saya ketahui Tim Trapon Memiliki Sekitar 7 Mobil 7 Mobil ya Bisnya ada berapa Yang Bisnya ada 5 Bis 5 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 6 7 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 Per bis Misalkan Di travel Ada 5 Bis Misalkan Bis 1 Ada berapa Ada berapa Seat Bis 2 3 4 5 Dan Seat Yang dimiliki Bus Darum Najaf Kurang lebih Sekitar 30 Seat 30 Seat Satu Bisnya Berarti Ada 5 Bis Masing-masing 30 Seat Kan Ya Berarti Misalnya Bis Medium Gak Terlalu Besarkannya Kalau Untuk Mobil Yang Lain Seperti Elf Ada Berapa Kalau Untuk Mobil Elf Jumlah Memiliki Seat Yang Kurang Lebih Jumlah Elf Ada Berapa Jumlah Mobil Elf Jumlah Ada Empat Mobil Selain Terus Kalau Untuk Mobil Selain Elf Ada Apa Lagi Mobil Innova Avanza Dan HIS Juga Ada Berarti Udah Berapa Hari Magang Di Kantor Travel Saya Magang Di kantor Travel Kurang Lebih Satu Minggu Satu Minggu Lebih Alhamdulillah Banyak Pengalaman Yang Didapat Oke Sekarang Kita Dengarkan Sama Dari Saudara Siapa Nur Holis Amin Silahkan Nur Holis Alhamdulillah Saya Sudara Najani Dapat Magang Di kantor Biro Pengasuhan Santri Putra Berangkatnya Di Pempat Kira-kira Di BPS Putra Berangkat Jam Berapa Biasanya Saya Angkat Jam 7 Pas Pas Jam Tujuan Sampai Sana Biasanya Apa Yang Langsung Dikerjain Pertama Saya Dengan Seluruh Ruangan Yang Ada Di Jadi Bersihin Pakai Sapu Pakai Tangan Biasanya Pakai Sapu Ya Membuang Sampah Gak Sampah Gak 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 Terus Biasanya Juga Saya Disuruh Menata Dukungan Dukungan Dan Yang Lain Dan Nidang Santrinya Kan Bisa Kalau BPS Nidang Nidang Santrinya Jadi Mungkin BPS Disini Berperanya Hanya Mendata Di Data Ya Kan Berarti Kamu Banyak Belajar Dari Data Santri Jadi Yang Perlu Teman Teman Ketahui BPS Itu Kepanjangannya Adalah Biro Pengasuan Santri Jadi Yang Mengurus Segala Sesuatu Kegiatan Santri Di Asrama Bukan Seperti Itu Ya Betul Kan Ya Jadi Apa Saja Biasanya Data Yang Disuruh Oleh Ustadznya Atau Yang Dimintain Tolong Oleh Ustadznya Untuk Merapikan Data Biasanya Data Apa Itu Data Seperti Jantuhnya Data Sentri Putra Berapa Jumlahnya Terus Kemarin Disuruh Memprint Rapot Setelah Saya Mendata Sentri Biasanya Juga Saya Disuruh Belajar Microsoft Excel Sama Start Agan Yang Bagus Dan Saya Dapat Ilmunya Cukup Banyak Alhamdulillah Itu Tadi Yang Dapat Santri Itu Suma Santri Putra Atau Santri Putri Santri Putra Sama Santri Putri Karena Itu Ada Rakot Itu Rakot Atau Rakot Rakot Kira-kira Itu Berapa Santrinya Sekitar 2500 Santri Putra Putri Ya mungkin Sudah Dari Bagian BPS Langsung Selanjutnya Ke Bagian BRT Silahkan Yogyono Saya Manggang Di BRT Dari Ramon Tidur Terus Salat Habis itu Makan Disini Makannya Cepat Jam Sekitar Jam Setengah 6 Habis Salat Subur Pulang Dari Majid Langsung Disuruh Makan Disitu Siap-siap Untuk Pergi Magang Magang Disini Saya Berangkat Dari Jam 7 Sampai Tempat Magang Sekitar Jam 7 Lewat 15 Nah Disitu Kantornya Belum Belum Buka Terus Saya Menunggu Selagi Tua Apa Kantornya Belum Buka Saya Membersihkan Halaman Kemudian Alhamdulillah Kantornya Sudah Buka Dan Saya Mengerjakan Di kantor Itu Seperti Menyapu Mengapel Setelah Itu Datanglah Ketua Dari BRT Yaitu Ustadz Sukron Terus Saya Ditugaskan Saya Dikasih Buku Yaitu Buku Pengambilan Barang Nah Di BRT Itu Kalau Mau Ngambil Barang Kayak Pipa Kayak Laku Untuk Alat Apa Bangunan Nah Itu Harus Ditulis Nah Saya Disuruh Untuk Menulis Untuk Mendata Nanti Disuruh Juga Yang Mengambil Itu Ditanya Namanya Yang Diambil Apa Nah Terus Disuruh Tanda tangan Setelah Itu Habis Selesai Itu Saya Disuruh Lagi Disuruh Menyatat Ini Gaji Apa Uang Saku Untuk Karyawan Yang Di Ada Yang Yang Di BRT Nah Terus Setelah Itu Saya Ditugaskan Lagi Kayak Mengecek Bangunan Bangunan Yang Sudara Yang Sudah Rusak Alat BRT Yang Sudah Rusak Saya Disuruh Menulis Disitu Saya Disuruh Istirahat Terlebih Dahulu Saya Dari Pagi Nyampe Siang Itu Saya Disuruh Kerja Terus Setelah Itu Saya Disuruh Lagi Untuk Mengecek Air Terus Washtafel Yang Ada Di Bondo Darum Najam Alhamdulillah Cuma Yang Capek Ya Karena Ya Syukron Mungkin Dari Saya Cukup Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terang Dengan Saya Saya Magang Di Kantor PPSP Sama Mereka 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 Juga Perangkat Pukul 7 Terus Sampai Kantor Masih Ternutup Tapi Kuncinya Ditaruh Di Marding Itu Waktu Hari Kedua Itu Baru Dikasih Tahu Pas Hari Pertamanya Tidak Tahu Sampai Nunggu Jam 9 10 Baru Ada Sajanya Ngapain Itu Bingung Sekarang Tahu Punya Di Marding Kok Dikasih Tahu Nanti Ada yang Masuk Kan Yang Dikasih Tahu Cuma Anak Magang Dia Wabarakatuh Saya Buka Pintunya Habis Itu Saya Bersih Bersih Biasalah Seharian Sampah Mumpuk Setiap Hari Buang Sampah Ganti Plak Kantong Buang Sampah Terus Saya Rekan Saya Ada Dua Orang Saya Dua Orang Putri Semua Sela Sama Latifah Saya Bagi Pekerjaan Busi Busi Itu Saya Kerjaannya Nih Kadang Melapin Kaca Padahal Nyemprot 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 Batung Gitu Kalau Putrinya Tuh Tidak Salah Nyapu Ngepel Ada Ada Ngincidiring Ada Kadang Saga Sendiri Aja Kadang Anik Juga Ngincidiring Kadang Ada Teman-teman Mampir Mampir Biasa Bagi Makanan Yang Gak Ada Di Bagian Bagian Lain Biasanya Apa Sebelumnya PPSB Kepanjangannya Apa PPSB Panitia Panitia Pendaftaran Santri Baru Jadi Disitu Mereka Bertugas Untuk Mendata Dan Mengurus Administrasi Bagi Santri Baru Apa Biasanya Yang dikerjakan Di sana Biasanya Suruh Ngekap Santri Baru Di komputer Yang Disediain Aplikasinya Biasanya SS1 Darunajan Disitu Ngekap Santri Baru Suruh Ngobrol Nyempir Seperti Alkaka Terus Akhir Kelahiran Terus Surat Pernyataan Nomor Nis Foto Gitu Padahal Ada yang Itu Belum Terdaftar Itu Ya Gunungan Itu Ada Masnya Gini Padahal Nisnya Itu Sudah Difotohin Terus Bawahnya Itu Nomor Surat Surat Akhir Kelahiran Itu Belum Dipotohin Itu Bikin Dinginnya Situ Janya Kadang-kadang Ada yang Nggak Diprint Bikin Apa Udah Dibuka Mendatakan Sampil Baru Ini Udah Udah Lama Sebelum Kita Datang Dibuka Sudah Atau bisa daftar online bagaimana? Sekarang diwajibin online, gak boleh tetap langsung gitu Karena musim biasa Corona gitu Bagi kawan-kawan yang ingin daftar dan mengajak Apa kalau mau daftar online, gimana caranya? Apa ada situs yang khusus? Ada nombor telepon atau gimana? Kalau itu kurang tahu ya Mungkin kalau untuk mendaftar bisa buka di website dari Unajah Apa lagi yang bisa diceritakan, Saudara Ilham? Kalau boleh saya tahu ya berapa dana yang ini jika ini masuk ke konduksenren dan raja Kalau itu dananya, kalau dana pendaftaran itu sekitar 1 juta gitu Mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan oleh kantor PPSP Mungkin selanjutnya siapa, Saudara siapa? Hendy Oke silahkan Hendy cerita apa saja pengalaman yang didapatkan di kantor kamu Kamu kantornya dimana? Ya itu kan kantor Ya itu kan kantor PH atau sekotor tempatnya Kw dieselop besi-besi buang sampah Tuh ada kerjaan dikasih dengan ustazahnya Alhamdulillah itu kerjaan tuh banyak banget Nyetak soal Ya banyak tuh Dari kelas 1 Sampai kelas 6 yang ada di kondong Dari Nge-print Nge-print Milah-milah Soal Nomor 1 Kemudian ke lembar yang lain Sudah dipilih-pilih Di staples Sudah selesai di staples tuh dikirim Ke Ke kantor-kantor yang Yang Mesen Kayak kantor Kayak SMP SMA Di darunannya Selesai Selesainya Selesainya tak soal Kayak dikasih waktu istirahat Selesai itu Biasa dikasih konsul sama ustadu ustadzanya Ada lagi Ada tak? Kalau ada Sering tuh putri datang disitu Mesen foto gitu Tidak di printin foto disitu Bisa disitu Kalau ada yang mesin foto Itu dananya berapa? Foto nya itu Kalau itu sih Dananya tuh Ada yang gratis ada yang bayar Kalau bayar berapa? Kalau bayar sih Tadi kita berapa? Kita hanya nyata yang Tadi yang bonus Tadi yang banyak Ya mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman Kita mendengarkan laporan dari kelompok 2 Ini malam ini kelompok 2 Yang kemarin kita dengarkan Itu adalah kelompok 1 Nah jadi itulah pengalaman-pengalaman Yang bisa kami bagi Dengan kalian-kalian semua Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Semoga Kita bisa Mendapatkan ilmu Lebih banyak lagi Oke teman-teman Oke mungkin Seperti itu aja Sampai ketemu Di kesempatan selanjutnya Syukuran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh